Halo Antepeloper Semenopsis tiara cinta di episode ini Sebelumnya, pano jatuh ke jurang dan tenggelam ke sungai Biska yang melihat kejadian itu hanya menangis dan tak bisa menolong Sahabat, jumpa lagi di channel ini Sebelum lebih lanjut, bila berkenan silahkan tekan tombol subscribe Share, like, ataupun komentarnya Terima kasih Sahabat, nasib baik masih berpihak kepada pano Di saat sudah kritis, tiba-tiba datang manusia doyu dan berhasil menyelamatkannya Pano dibawa ke rumah sakit Di lain hari, ibunya pano menampar wiwin Wina mengetahui wiwin adalah ibunya tiara Wina menuduh tiara adalah penyebab kesenakan kepada pano dan mengganggu kehidupan pano dan keluarganya Friska menjenguk pano di rumah sakit dan meminta segera menikahinya Pano mengatakan dia merasa ragu menikah dengan Friska Pano teringat kembali kalung pemberian tiara Friska melihat tiara ada di tempat itu Kemudian dia mengusirnya Sahabat antepeloper Pano sudah sembuh dari sakitnya Pada obrolan mereka, Friska mengancam pano Bila tak menikahinya, maka perusahaannya akan bangkrut Di lain waktu, pano bicara kepada ayahnya Dia mengatakan, apa tidak ada jalan lain menyelamatkan perusahaannya dengan tidak menikahi Friska Wiwin dan tiara datang ke rumah Friska Mau menemui orang tuanya dan meminta maaf Namun mereka dewasir oleh Friska Sahabat hadir rupa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saksikan terus sinetron tiara cinta setiap hari hanya di antep Saksikan terus sinetron tiara cinta setiap hari hanya di antep